Hai beberapa penyebab mcp di rumah trip atau jeklek dan bagaimana cara memperbaikinya kalian simak video ini sampai selesai supaya paham karena saya akan menjelaskan dengan sangat jelas mcp jepret atau turun juga dapat disebabkan karena mcp di rumah kita sudah rusak atau lemah sehingga penggunaan alat-alat listrik masih normal seperti biasanya namun mcp sudah nyepret listrik pun menjadi padam saat listrik di rumah padam karena mcp turun padahal alat listrik yang anda gunakan sangat sedikit nah kalian coba periksa kondisi mcp di rumah anda apakah terdapat beberapa kejanggalan seperti apakah suhu mcp tersebut panas tidak seperti biasanya apakah terminal pada mcp tersebut ada yang gosong atau hitam kekas percikan api apakah saat dinyalakan kembali mcp tersebut akan jelek lagi dan berapa lama waktunya nah solusinya adalah yang pertama jika sudah dipastikan bahwa alat listrik yang anda gunakan tidak melebihi kapasitas maksimum ampere pada mcp namun mcp tetap elektrik dan suhu mcp panas kemungkinan bahwa kabel pada mcp tersebut longgar atau goyang yang kedua jika terdapat bagian pada mcp yang gosong bekas percikan api ini dikarenakan adanya sambungan atau terminal kabel yang longgar atau goyang ini merupakan salah satu penyebab percikan api di instalasi listrik dan yang ketiga jika saat mcp turun dan kalian naikkan kembali namun beberapa menit atau beberapa jam kemudian mcp trip ini menandakan mcp dirumah anda sudah rusak minta bantuan pihak PLN untuk melakukan perbaikan mengganti mcp dengan yang baru mcp yang saya maksud yang ada pada kwh meter namun jika saat mcp nyebret atau turun dapat juga disebabkan karena adanya alat-alat listrik yang kita gunakan sudah rusak bocor atau sudah short core slab lalu bagaimana cara mengetahui alat listrik yang mana yang rusak bocor atau short adanya peralatan listrik yang rusak atau short circuit menyebabkan mcp tiba-tiba nyebret atau turun cara mengetahuinya yang pertama saat mcp di rumah anda nyebret padamkan seluruh alat-alat listrik di rumah anda seperti lampu TV kulkas dan lain-lain yang kedua cabut colokan seluruh alat listrik yang sedang terpasang di rumah anda yang ketiga matikan seluruh lampu dengan menekan posisi saklar ke off yang keempat kalian nyalakan kembali mcp di rumah anda jika mcp listrik menyala dan mcp jepret lagi berarti masalahnya ada pada salah satu alat listrik yang anda gunakan selain penerangan dan atau lampu solusinya pasang atau nyalakan kembali satu persatu alat listrik yang ada di rumah anda jika saat mencoba mencolokkan alat sebagai contoh kipas angin lalu mcp langsung trip berarti kipas angin tersebut rusak atau jika salah saat salah satu lampu dinyalakan mcp tiba-tiba jepret berarti masalahnya ada pada bola lampu tersebut segera ganti bola lampu tersebut atau perbaiki alat listrik lainnya yang menyebabkan mcp di rumah anda jepret ini menandakan bahwa alat listrik tersebut corselet lembab bocor atau yang lainnya jika saat mcp trip kemudian seluruh alat listrik di rumah dipadamkan namun saat mcp dinyalakan kembali langsung jepret lagi ini menandakan terdapat corseletting atau hubung singkat pada bagian instalasi listrik di rumah anda apa itu instalasi listrik corseletting mcp di rumah anda jepret secara tiba-tiba juga disebabkan karena adanya corseletting instalasi listrik baik pada kabel instalasi listrik fitting corselet atau stop kontak corselet cara mengetahuinya yang pertama saat listrik di rumah padam karena mcp trip secara tiba-tiba cabut seluruh peralatan listrik termasuk lampu lampu yang sudah padam dan semua alat yang memerlukan energi listrik kedua naikkan mcp jika mcp dinaikkan spontan mcp langsung trip kembali ini menandakan adanya corseletting pada instalasi listrik di rumah anda solusinya jangan mencoba-coba menyalakan kembali mcp tersebut segera panggil teknisi listrik yang berpengalaman untuk memastikan kondisi instalasi listrik di rumah anda dan segera melakukan perbaikan sebagai pengetahuan istilah corseletting atau short circuit atau hubungan pendek adalah kondisi dimana tegangan listrik dari kabel fasa dan kabel netral bersentuhan baik langsung maupun melalui benda lain yang nilai resistannya kecil sehingga menyebabkan lonjakan arus yang sangat tinggi terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar jika ada salah satu kata atau penjelasan saya yang tidak benar saya mohon maaf sampai jumpa sub indo by broth3rmax selamat menikmati